Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Sri Lestari dari Solo Selatan, Pak Ustadz Kampung Jayatakan, Kecamatan Serengan Pertanyaan pertama begini Pak Ustadz Saya pernah mendengar keterangan Pak Ustadz Kalau wanita yang sedang haid itu boleh membaca Al-Quran Tapi saya pernah membaca buku yang judulnya Fikih Wanita Pak Ustadz Di situ ada keterangan-keterangan Antara lain larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid Yang pertama tidak boleh sholat Tidak boleh puasa Tidak boleh tawaf Yang keempat tidak boleh memegang atau menyentuh Al-Quran Ya yang empat itu yang membuat saya bingung Pak Ustadz Kalau wanita sedang haid itu ya benar bagaimana Boleh membaca Al-Quran apa enggak Itu yang pertama Pak Ustadz Terus pertanyaan yang kedua Saya beberapa waktu yang lalu Saya ketemu teman Pak Ustadz Satu kampung Tapi rumahnya agak jauh dari rumah saya Dia membawa anak kecil kira-kira umur 3 atau 4 tahun Terus saya tanya gini Pak Ustadz Ini apa anakmu Mbak? Teman saya menjawab Udu ini anak saya si A Yang rumahnya bersebelah dengan rumah saya Nah si A itu waktu dia masih kecil Saya kenal saya tahu Pak Ustadz Terus saya tanya begini Nah si A ku saiki bojirnya wakinti Mbak Terus teman saya menjawab begini Saiki dadi Bunda Maria Begitu Pak Ustadz Nah saya bingung enggak tahu maksudnya Terus saya tanya begini Maksudnya biar Mbak Punya anak enggak punya suami Teman saya gitu Pak Ustadz Terus saya jelaskan begini Pak Ustadz Ya orang ngono Mbak Ojembo padaknya Bunda Maria Bunda Maria itu dalam Al-Quran Wanita yang disucikan Yang dimuliakan Allah bisa menciptakan anak Tidak melalui seorang bapak Cuma melalui seorang ibu Bunda Maria Yaitu Nabi Isa Allah juga bisa menciptakan manusia Tanpa perantara ayah dan ibu Yaitu Nabi Adam Hawa Yang apa adil kabah ini Diciptakan Allah Melalui perantara ayah dan ibu Terus teman saya jawabnya gini Pak Ustadz Daripada ngaraniwong kok Metenganggur kasarmen Yang Bunda Maria kan luweh alus Terus lagi itu jawab teman saya Pak Ustadz Terus yang saya tanyakan begini Pak Ustadz Boleh apa enggak Dosa apa enggak Kalau kita mengatakan gadis yang hamil di luar nikah itu Dengan sebutan Bunda Maria Begitu Pak Ustadz Kan kasihan Bunda Marianya Pak Ustadz Disamakan dengan gadis yang berbuat jinah Terus pertanyaan yang ketiga Pak Ustadz Anu gini Pak Ustadz Tentang yang goib itu Pak Ustadz Pak Ustadz pernah menerangkan Kalau yang goib itu yang tahu cuma Allah Kalau Nabi tahu yang goib Karena Nabi diberitahu sama Allah Terus yang saya tanyakan begini Pak Ustadz Hukumnya bagaimana kita sebagai orang Islam Kalau percaya bahwa Selain Nabi juga diberitahu yang goib sama Allah Misalnya orang indigo Pak Ustadz Orang indigo itu katanya tahu yang goib Ada yang mengatakan begitu Tapi ada juga yang mengatakan Itu Anu Kalau sejak lahir sudah diganduli jin gitu Pak Ustadz Terus ada juga yang mengatakan kalau itu penyakit Dalam pandang Islam yang benar bagaimana Pak Ustadz Orang indigo itu apakah orang yang tahu tentang yang goib Pak Ustadz Demikian pertanyaan saya Pak Ustadz Atas jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ya, Ibu, beragama itu jangan hanya katanya-katanya. Agama kok katanya-katanya itu tanpa dasar kebenaran. Kamu baca buku, katanya dalam buku itu orang khayat tidak boleh megang. Megang pun tidak boleh Quran, apalagi membaca katanya. Nah, dalam buku lah, dalam buku itu ada keterangan larangannya apa tidak. Kalau yang dalam tadi misalnya tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, itu ada hadis-hadisnya sudah dikeluarkan. Kalau tidak dalam agama tidak melarang, jangan kita malah melarang. Memegang saja tidak boleh. Ya, memegang. Padahal yang tidak boleh memegang Quran dan tidak bisa memegang Quran itu siapa? Setan. Tidak bisa menyentuh Quran kecuali orang yang disucikan, yang dimaksudkan adalah malaikat. Karena pada zaman itu orang musrik atau orang kafir menuduh bahwa al-Quran itu dibawa dari setan bawakan kepada Nabi Muhammad, diberikan kepada Nabi Muhammad. Maka Allah menjelaskan, tidak ada bisa menyentuh Quran kecuali yang disucikan yaitu malaikat. Ya, malaikat. Ini tidak mungkin setan bisa menyentuh atau membawa Quran, tidak mungkin. Nah, maka kalau itu misalnya orang yang tidak boleh memegang, tidak boleh membaca Quran, harus ada larangannya. Larangannya ada apa tidak? Kalau tidak ada larangannya, terus kamu melarang dari mana? Nah, dulu ketika kita belum ngaji juga, batalkan puasa itu banyak. Ya, Tuhan. Selulop batal. Berkumur gosok gigi batal. Ya, gosok gigi ya batal. Ya, ngentut naik jerobanyu batal. Keluar darah batal. Kalau tidak jelasnya itu mulai disini akhirnya ngarit, cari suket, kenek peso tangannya, batal. Sudah, bentuk geteh kok. Padahal memang keluar darah batal itu khusus bagi wanita. Itu pun bukan sembarang darah yang batal itu kalau keluar darah hait atau darah nifas. Kalau darah hudunnya mecah, matu darah campur nanah, tidak batal. Kalau keluar darah giginya tanggal, metur getie, tidak batal. Maka yang batal keluar darah itu selamanya laki-laki enggak pernah batal karena keluar darah. Yang punya batal karena keluar darah puasa itu khusus wanita, yaitu darah ket atau nifas. Tidak ada dalilnya. Kalau ini enggak boleh baca, megang korang pun enggak boleh tunjukkan dalilnya mana. Walaupun tertulis dalam buku, kalau tidak ada dalil enggak perlu dipegang. Enggak perlu dijadikan pegangan. Kemudian apakah dosa mengatai dosa menyamakan Mariam. Yang dimaksud dari Mariam kan Mariam. Mempunyai anak tanpa suami. Itu dalam Quran disebutkan. Ketika diberitakan punya anak. Ya, dia memang kaget bagaimana saya punya anak. Padahal walam yang sasni basar. Saya belum pernah disentuh laki-laki pun belum pernah. Kalau dikabari mau punya anak. Itu Allah akan memberikan kamu. Maka kalau orang enggak punya suami atau punya anak. Disamakan Bunda Maria tadi. Ya, namanya menyamakan orang yang disucikan Allah dengan orang yang kotor. Benalus, ini panggara ini, metenganggur. Bunda Maria, kalau yang dimaksud Bunda Maria itu Mariam. Ibunya Isa, itu memang punya anak Isa tanpa Bapak. Terus ada orang meyakini karena ini anak tanpa Bapak. Berarti Isa anaknya Tuhan. Itu juga salah. Tuhan itu lam yali de walam mulat. Ada pun orang mempunyai kagetan. Silahkan. Tapi kalau dari Islam, kacamata Islam salah. Tidak benar. Allah itu tidak berputra dan tidak diputrakan. Ya, kalau jawaban ibu tadi sudah betul. Allah bisa membuat anak tanpa Bapak. Hanya ibu saja. Tanpa Bapak, tanpa ibu bisa. Yaitu ada, betul, sudah betul. Tapi kalau disamakan ini, katanya untuk memperhalus, tidak boleh itu. Iya, tak? Memperhalus. Ngomong di bucuk. Anakku yang memperhalus, katanya kumpul kebu. Gitu, tak? Renek, saya ngareng ini kumpul asu, lu Renek, tak? Padahal, maksudnya kumpul kebu itu kumpul tanpa nikah. La asu apa yang tahu nikah? Dikandaki ini kumpul anjing gitu. Ya, seayara, ini benalus. Benalus menek. Jadi orang yang hamil tanpa nikah, itu namanya kumpul keanjing itu. Kumpul anjing, kumpul kerbuk, kumpul kambing, sama itu. Dunggalin. Rasa di halus-halus memang ngono nyata ini. Marah isin, nah isin, ben kapok gitu loh. Ini orang kapok, berarti orang duwe. Sino, duwe anak lagi wai, lahir. Terus cari kapok-kapok, ini rung suwe meteng meneh. Anak rungi diwis meteng meneh. Berarti canggih banget. Ya, kemudian yang kamu tanyakan tadi, yang mengatakan, yang tahu goib itu Allah itu bukan saya. Dibaca surat Al-Anah mayat 59. Yang mengatakan Allah. Nabi pun enggak tahu itu. Kalau Nabi tidak diberitahu oleh Allah, enggak tahu. Maka Nabi diberitahu, gejala-gejala kiamat itu kan goib. Nabi ditanya, kapan datangnya kiamat? Nabi tidak tahu. Tapi kalau gejala-gejala mau datangnya kiamat, diberitahu oleh Allah. Kalau ada Buddha melahirkan tuanya, kalau matahari sudah terbit dari barat, itu tanda gejala-gejala dekatnya hari kiamat. Nah, pasi tenang kiamatnya kapan, enggak tahu. Nah, coba dibaca surat Al-Anah mayat 59. Surat Al-Anah mayat 59. A'udhu billahi minah syaitanir rajim. Wa indahu ma fatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma yasqutu min warakatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la radbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin dan kunci-kunci semua yang goib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Tidak ada yang mengetahui selain dia itu dia siapa? Allah. Semua kunci-kunci yang goib itu yang tahu hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui yang goib kecuali Allah. Nabi pun enggak tahu. Terus? Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata lauf mahfod. Jadi semua yang goib itu yang tahu Allah. Sampai sehelai daun pun jatuh di bumi ini Allah tahu. Padahal kalau dihitung berapa triliun daun-daun yang ada di dunia ini. Berapa triliun. Satu jatuh pun Allah tahu. Walaupun jatuhnya di malam gelap-malam yang gelap betul. Tidak ada sinar terang sama sekali. Allah tahu. Orang bersembunyi di mana? Di batu hitam, semut hitam. Batu hitam peteng di tersisaan. Itu Allah tahu. Allah yang mengurus rezekinya. Wa ma min da'batin fil ardi illa ala Allah Rizuha apapun yang melata di bumi ini yang diciptakan oleh Allah Allah yang mengurusi rezekinya. Itu kunci yang goib itu yang tahu Allah. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Jadi kalau saya mengatakan yang goib yang tahu hanya Allah itu berdasarkan firman Allah ayat 59 surat Al-An'am tadi. Kalau ada orang tahu nanti goib. Tidak ada orang bakal telaka. Nabi juga begitu. Anda kata tahu Nabi itu apa yang terjadi. Besok Nabi tidak terjebak. Mengirim 70 orang mubalek. Dibunuh semua oleh orang-orang munafik atau orang kafir itu. Tahu. Kalau Nabi mengetahui goib besok akan kalah dalam peperangan Nabi tidak akan mengirim pasukan orang akan kalah. Jadi kunci yang goib itu yang tahu hanya Allah. Manusia tidak ada yang tahu yang goib. Nah gitu lah. Dukun-dukun barang ini mengapusi. Maksudnya bakal terjadi begini. Lane itu besok akan terjadi gerhana itu bukan masalah. Itu namanya goib Nisbi. Goib Nisbi itu goib yang bakalnya tidak goib bisa diplasari dengan ilmu. Ya. Bisa diplasari dengan ilmu. Maka istilahnya dengan perkiraan cuaca. Perkiraan itu bisa benar bisa salah. Nanti akan terjadi hujan di sana. berdasarkan tanda-tanda itu ada tahu besok akan hujan jatuh di sana. Itu bukan goib. Itu bisa dibaca dengan ilmu. Tapi kalau goib itu enggak bisa dibaca dengan ilmu karena kuncinya yang tahu goib itu hanya Allah. kata-tanda itu biasa ya e Terima kasih.